Halo selamat pagi ketemu lagi dengan Nari DJ Wongestek Orang Apakorak Kepanak ya oke Mie, orang Apakorak Kepanak ketemu lagi dengan Nari DJ kali ini saya ada di Lontong Opor Pak Pangat di daerah Kapuar ini saya bersama Papi Han, Mami Han dan Koperto ini ya baru turun dari mobil nah ini tamu dari Jakarta mau menikmati Lontong Opor Pak Pangat nanti kita lihat keseruannya kita makan Lontong Opor oke ini loh Lontong Opor Pak Pangat terkenal sekali di daerah Kapuan ini langganannya para pejabat teman-teman ini saya lagi kesini sama Mami Han ini halo Mie, gimana kabarnya pagi nih ini semangat pagi ya ini Buwin, selamat pagi Buwin ini lagi nunggu Pak Berto ya Mie lalu datang-datang, kayaknya itu mobilnya tuh iya tuh kayaknya itu mobilnya tuh Pak Berto Nisa sudah lama sekali nggak kesini ya Mie terakhir dulu ya itu ya Mie terakhir dulu lupa sama Pak Berto ini ketemu lagi sama Pak Berto di sini tuh, nah itu tuh mobilnya Pak Berto ini loh Pak Bos, hal loh Pak Bos ini Pak Bos nih ketemu lagi udah berapa tahun ya kok lebih ada, setahun lebih lah 3 tahun ya ada terakhir dulu itu pas ketemu di sini tuh nah ini Pak Berto sudah datang nanti lihat keseruannya ya makan Opor Kapuan di sini loh, di Pak Pangat nih Opor Kapuannya Pak Pangat ini sangat terkenal karena yang makan itu loh pelanggannya para pejabat-pejabat makanya di sini Opor Ayam Kampung Pak Pangat nih nah, ini situasinya teman-teman nah, ini situasinya di jalan Layang Loram, Kapuan nih teman-teman nah, tapi walaupun tempatnya di dalam penghujungnya rame karena sudah terkenal ya nih, nih hmm hmm, situasinya enak banget ya hmm tempatnya ya, Opor Lontong Pak Pangat nih nih, Loram, Cepu teman-teman jadi buat teman-teman yang berkunjung ke desa Cepu jangan lupa mampir di Lontong Opornya Pak Pangat ini Opor legendaris ya teman-teman ya nih para pejabat juga kalau berkunjung ke daerah Cepu pasti mampir ke Lontong Opor Pak Pangat di sini karena Pak Opornya eh, Ayam Kampung hmm ya, hmm jadi tidak rugi kalau mampir ke sini ya karena kalau belum apa, nyobain Lontong Opor Pak Pangat jadi tidak bisa cerita ke teman-teman ya harus mencoba di sini ya hmm ini pagi ini sudah rame penghujungnya teman-teman ya nah nanti saya akan masuk ke dalam sama Pak Pian ya nih nih, gede banget tuh Loram Cepu ya teman-teman ya nih, tuh terus tuh yang itu sudah pada ngantri teman-teman mobilnya ya sering maring gongko kok oke loh teman-teman ayamnya tuh lihat tuh ayam kampungnya nih ya, ya Cik ya tuh nih, nih, nih wuh sekali masak tuh berpuluh-puluh kilo berpuluh-puluh ekor hmm gak boleh juga masih tradisional teman-teman jadi pakai kayu bakar kas ya, ini kasnya ini bu bos mudanya nih halo bu bos hahahaha eh bu bos kayaknya awet muda deh gak tua-tua segitu aja dari dulu hmm hmm makin makin ABG aja nih lama-lama nih nah ini bu bos mudanya nih mbak Endah nih nah tuh lagi sibuk menyiapkan pesenan ya oh oh tuh hmm makin kurus ya makin kurus dan makin langsing kita lihat siwin ya lama gak pernah ketemu ya hmm kayaknya berhasil nih programnya nih hahahaha programnya berhasil kayaknya nih programnya berhasil tuh masaknya pakai kayu bakar teman-teman tuh hmm hmm suasananya kesibukan di pagi hari di lontong opor pak pangat mami lagi bikin sendiri nih mami oh nangka itu nih nangka tok mbak Ida hmm ini pak pangatnya ya ini pak pangatnya ya ini pak pangatnya ya masih awet muda kayak dari dulu segini-gini aja pak istri dua tetap oh gitu hahahaha eh pak pangatnya awet muda loh dari dulu ya perasaan segini aja perasaan ubahnya juga belum ada masih muda ini di 65 wala tapi awet muda ya dari dulu segini aja gak tua-tua nih pak pangat nih oh usia 65 tapi masih seger buger masih sehat sekali oh hmm daunnya banyak bacing gue buat lontong ya pak pangat ya ini daunnya dari daun pisang jadi kas sekali lontongnya dari daun pisang nah tuh dari daun pisang daun pisang kalau gak ambil gambar tuh akuran mulai pas banyak-banyak gitu ya bajok ikan oh iya oh gitu pak pangat ya mulai dari oh gitu mie mulai esok jam berapa mie esoknya subuh subuh pak pangat iya jam setengah itu jam setengah itu gitu ya jam setengah itu mulai bajok ikan dari mulai awal pak pangat ya mulai dari sebelum dimasak di apa gitu ya oh gitu iya kesibukannya di dapur senen agak kurang agak kurang biasanya yang namanya itu sabtu minggu ya pak pangat ya sabtu minggu loh sabtu minggu ram selasal nyampe minggu minggu cuman senen oh gitu ya minggu minggu ini kita calon youtuber juga nih kayaknya nih mau bikin konten juga nih hahahaha kita segera bikin youtuber bohiburan ini cipin sebentar lagi ya cipin kontennya apa sih bu win gitu ya bu win katanya sebentar lagi bu win mau bikin konten bu win namanya win channel win channel tuh loh papi hantu lagi lagi sibuk iya saya ke selangsing kok iya 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 keseruannya di dapurnya pak pangat kas dari kayu jati kas dari kayu jati pak pangat ya nah ternyata mbak Kalian juga dari kas dari kayu jati yang gondek pawon pawonnya terbuat dari batak disusun oh 10 hari 1 truk ya 10 hari habis 1 truk habis papangat yang buat itu hmm 1 juta 500 1 juta 500 hmm oh ini ini kuahnya yang buat bikin opor papangat ya hmm oh udah oh tuh kas kali memang tradisional nih kasnya orang kampung hmm ini kalau papa kan gak ngera pulus mbak terus mulai kami motong berapa perempuan hmm lalu senen dikurangi kok senen berapa papangat biasanya 60 60 ya tapi kan tetap habis 60 habis oh kalau hari sabtu minggu berapa papangat 100 lebih 100 lebih ya 100 100 lebih semuanya haha kayak mana sih mbak Eda suruh senyum dong pak matanya kemana ngiriknya itu nangkanya Mi seneng mangkak sudah kencot ya pas inget kencot pas inget kencot lagi itu lagi madain opor pesanan para pelanggan nanti kita langsung ke sana lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati